Hai setelah teman-teman memahami jenis atau layanan non sipas pada video sebelumnya nah pada video kali ini saya akan sharing dengan teman-teman yaitu jenis atau skema layanan sipas khususnya sipas non-TTM mari kita pahami bareng-bareng untuk layanan sipas non-TTM teman-teman ini adalah salah satu jenis dari layanan sipas atau sistem paket semester dimana untuk ketentuan registrasi mata kuliahnya sebagai berikut jadi untuk sipas non-TTM ketentuan registrasi mata kuliahnya adalah mahasiswa tidak perlu memilih mata kuliah yang akan diregistrasikan karena sistem sudah otomatis menetapkan paket mata kuliah yang harus ditempuh pada semester yang sesuai kecuali untuk mata kuliah yang mengulang jadi untuk layanan sipas non-TTM itu mahasiswa tidak perlu memilih mata kuliah yang akan diregistrasikan karena secara sistem itu otomatis sesuai dengan mata kuliah yang sudah ditetapkan oleh UT sesuai dengan katolik purikulum program studi masing-masing jadi secara paket per semester semester 1 sampai 8 untuk sarjana itu sudah ditetapkan mata kuliahnya jadi semester 1 ini semester 2 ini dan seterusnya jadi teman-teman enak tidak perlu memilih mata kuliah kecuali untuk mata kuliah yang mengulang nah itu beda lagi selanjutnya jumlah SKS mata kuliah yang dapat diregistrasikan untuk semester 1 dan 2 maksimal 20 SKS untuk semester 3 dan seterusnya maksimal 24 SKS termasuk mahasiswa non-sipas jadi ini sesuai dengan yang lalu khusus mahasiswa sipas non-TTM dan sipas fully online apabila mahasiswa tidak melakukan registrasi paket mata kuliah pada suatu semester maka mahasiswa tersebut tidak memiliki paket tertinggal jadi ini adalah peraturan yang terbaru teman-teman untuk sipas non-TTM atau sipas full online apabila mahasiswa tidak melakukan registrasi paket mata kuliah itu mahasiswa tersebut tidak memiliki paket tertinggal nah secara otomatis paket tertinggal tersebut akan diregistrasikan pada semester berikutnya jadi seperti ini misalnya pada semester 1 itu teman-teman kuliah semester 2 kuliah semester 3 oleh karena sesuatu hal teman-teman harus berhenti dulu nah pada semester 4 teman-teman ingin kuliah lagi nah nantinya yang teman-teman registrasikan pada semester 4 itu itu bukan mata kuliah pada semester 4 namun mata kuliah yang tertinggal tadi yaitu mata kuliah semester ke 3 nah seperti itu yang ada sekarang jadi ini kan dari sisi mahasiswa malah enak ya jadi tidak memiliki paket tertinggal jadi tinggal meneruskan saja tinggal meneruskan saja kemudian untuk komponen layanan biaya pendidikan deskripsi komponen layanan SIPAS non-TTM meliputi OSMP, layanan administrasi akademik, transkrip sementara, alikredit, bahan najar tetap dan digital praktik atau praktikum seluruh mata kuliah paket tutorial online atau tutung ujian akhir semester atau was tugas akhir program atau TAP karya ilmiah atau karil wisuda atau upacara penyerian ijazah PUPI atau pengambilan ijazah jadi teman-teman yang mengambil layanan SIPAS non-TTM sistem paket semester non-tutorial tatap buka jadi SIPAS sistem paket tapi tidak ada tutorial tatap buka itu teman-teman untuk biayanya itu sudah meliputi semua layanan yang ada di sini sudah meliputi semua layanan yang ada di sini jadi biaya itu untuk satu semester intinya seperti itu jadi itu komponen layanan biaya pendidikan nah bagaimana cara memperoleh bahan ajar untuk SIPAS non-TTM nah bagi mahasiswa SIPAS non-TTM memperoleh BMP dalam versi cetak dari UT Pusat dan dikirimkan langsung ke alamat mahasiswa jadi untuk sistem paket semester non-tutorial tatap buka SIPAS non-TTM yang pastinya mahasiswa juga wajib membeli BMP itu atau buku itu maka bukunya itu akan dikirimkan langsung dari UT Pusat ke alamat mahasiswa masing-masing sama seperti yang layanan non-SIPAS itu juga mahasiswa harus meng-input alamat untuk pengiriman bahan ajar maka SIPAS non-TTM ini mahasiswa juga harus meng-input alamat untuk pengiriman bahan ajar jadi nanti BMP atau buku itu akan dikirimkan ke alamat mahasiswa masing-masing jadi sudah include dengan buku juga kemudian terkait dengan tutorial tatap buka mahasiswa SIPAS non-TTM tidak mendapatkan layanan tutorial tatap buka ini jelas teman-teman kenapa? karena sistem paket non-TTM sistem paket non-tutorial tatap buka namun, nah ini ada namunnya ya mahasiswa dapat mengajukan kegiatan TTM atas permintaan atau ADPEM jadi sama dengan non-SIPAS meskipun inilah yang SIPAS non-TTM tapi jika ingin mengikuti TTM itu bisa mengajukan TTM ADPEM dengan koordinasi ke UPBCC tempat domisili mahasiswa untuk mata kuliah yang tidak disediakan TTM-nya mahasiswa diharapkan mempelajari mataku secara mandiri individual atau berkelompok atau mengikuti tutorial online jadi teman-teman bisa mengikuti tutorial online nah untuk SIPAS non-TTM ini maka kegiatan tutorial online pada waktu teman-teman melakukan registrasi mataku itu itu sudah otomatis tercintang atau teregistrasi mengikuti TUTOM bila mana memerlukan bantuan TTM mahasiswa dapat mengajukan permintaan tutorial dengan skema tutorial tatap buka atas permintaan mahasiswa atau TTM ADPEM ke UPBCC dengan biaya sendiri nah bagaimana dengan tutorial online tutorial online atau TUTOM adalah kegiatan tutorial asinkron yang diselenggarakan secara online atau dari melalui jaringan internet mahasiswa dapat mengikuti TUTOM dari mana saja sepanjang dapat mengakses jaringan internet jadi tutorial online ini adalah kegiatan di UT yang sudah berjalan sejak lama ya jadi ini sudah sangat familiar di UT nah tutorial online ini akan teman-teman akses di elearning.ut.ac.id ada webnya tersendiri dan itu diselenggarakan tentu harus memakai jaringan internet dapat teman-teman lakukan di mana saja jadi teman-teman misalnya atau kerjanya pindah-pindah dan sebagainya asalkan ada internet maka akan tetap berjalan kemudian untuk SIPAS non-TTM TUTOM tersedia untuk seluruh matatia yang memiliki layanan TUTOM jadi demikian teman-teman detail tentang layanan SIPAS non-TTM nah sekali lagi jika teman-teman kurang paham atau teman-teman memperoleh masalah atau teman-teman mau diskusi silahkan teman-teman sampaikan di kolom komentar silahkan lengkapi tentu jika saya ada kesalahan atau kurangan teman-teman bisa membetulkan atau mengklarifikasi demikian teman-teman detail tentang SIPAS non-TTM semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya terima kasih selamat menikmati